Amin. Saya mau mengucapkan salam Gereja Perjanjian Baru. Maranata, Tuhan Yesus segera datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Paulus itu sangat berani? Dia semangat sekali untuk memberitakan Injil. Apa untungnya hal itu untuk dirinya? Nah, apakah Paulus mendapat keuntungan dari memberitakan Injil? Saudara-saudara, Paulus tidak menjadi kaya karena memberitakan Injil. Paulus tidak menjadi populer karena memberitakan Injil. Dan kita lihat bagaimana kehidupan Paulus, dia menderita sekali karena pemberitaan Injil. Dia itu hidup dari penjara yang satu menuju kepada penjara yang lain. Dia itu mempunyai kasus. Kasusnya dibawa di pengadilan, tapi di pengadilan dia itu kalah. Kemudian, di akhir hidupnya, banyak teman-teman dan keluarganya meninggalkan dia. Dan yang paling mengenaskan adalah Rasul Paulus itu meninggal dengan cara yang mengenaskan, yaitu kepalanya di Benggal. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam Efesus 3. Efesus 3, ayat 1-6. Saya ulangi lagi. Efesus 3, ayat 1-6. Saya akan membacakannya. Itulah sebabnya aku ini, Paulus. Orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telahku tulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, dari Efesus 3, ayat 1-6 ini pernyataan-pernyataan Rasul Paulus itu saya ringkas demikian. Rasul Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Untuk orang-orang yang belum mengenal Allah. Untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Untuk orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan di dunia ini. Rasul Paulus, orang yang dipercayakan tugas oleh Allah karena Kristus Yesus. Untuk orang-orang yang belum mengenal Allah. Untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Untuk orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan di dunia ini. Rasul Paulus adalah orang yang dipercayakan rahasia Allah karena Kristus Yesus. Untuk orang-orang yang belum mengenal Allah. Untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Untuk orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan di dunia ini. Dan Rasul Paulus itu adalah orang yang membuka rahasia Allah oleh karena Kristus Yesus. untuk orang-orang yang belum mengenal Allah. Untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Dan untuk orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan di dunia ini. Saudara-saudara, kalau kita membaca pernyataan dari Rasul Paulus, itu ada pernyataan yang diulang-ulang oleh Rasul Paulus. Apa itu? Pertama, karena Kristus Yesus. Kemudian, yang kedua, dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, bagi Paulus, kesulitan di dunia ini atau apapun yang dihadapi di dunia ini tidak ada artinya oleh karena dua alasan ini. Karena Kristus Yesus. Bagi Paulus, tugas yang dipercayakan kepadanya itu harus diselesaikan meskipun dia mengalami banyak tantangan, banyak penolakan, banyak ancaman, bahkan kesulitan yang melebihi kekuatannya sendiri. dan alasan ini adalah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, bagi Paulus, tugas utama di dunia ini adalah menyampaikan rahasia Kristus. Atau kita menyebutnya menyampaikan sound doctrine. Ini adalah merupakan tugas yang sangat mulia, tugas yang melebihi apapun di dunia ini. Paulus berulang kali menyebutnya sebagai ajaran sehat atau sound doctrine atau didaskalia hygienose. Jadi, saudara-saudara, kalau engkau hidup di dunia ini, engkau itu mempunyai alasan. Alasan apa itu? Pertama, karena Kristus Yesus. Amin. Amin. Dan engkau hidup di dunia ini karena alasan satu lagi, dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. seharusnya saudara sanggup melihat bahwa sound doctrine itu adalah yang utama dan terutama di dalam kehidupanmu. Sound doctrine itu adalah rahasia Kristus. Maka, rahasia itu harusnya kita sampaikan, kita beritakan, kita ajarkan, kita bukakan. Sehingga semua orang, secara khusus orang non-Yahudi, dapat memahami bahwa rahasia Kristus itu dan turut menjadi ahli waris dan peserta dari sound doctrine atau rahasia Kristus itu. Amin. 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 Saudara-saudara, kita ini adalah orang-orang non-Yahudi yang telah berhutang kepada Paulus. Karena kestiaan Paulus, karena Kristus Yesus dan dalam Kristus Yesus yang telah membuat kita untuk memahami rahasia Kristus atau sound doctrine sehingga kita menjadi ahli waris dan peserta dari rahasia Kristus itu. Amin. Amin. Mari kita katakan bersama-sama. Saya adalah ahli waris rahasia Kristus. Saya adalah ahli waris rahasia Kristus. Kemudian kita juga mau mendeklarasikan ini. Saya adalah peserta rahasia Kristus. Satu, dua, tiga. Saya adalah peserta rahasia Kristus. Kemudian yang ketiga. Saya adalah ahli waris sound doctrine. Mari kita ucapan bersama-sama. Saya adalah ahli waris sound doctrine. Kemudian yang keempat kita ucapan bersama-sama. Saya adalah peserta sound doctrine. Satu, dua, tiga. Saya adalah peserta sound doctrine. Saudara-saudara, oleh karena Kristus Yesus dan dalam Kristus Yesus kita mempunyai banyak sekali benefit, banyak sekali keunggulan, banyak sekali kelebihan. Dan kita tidak boleh menyimpan kelebihan dan keunggulan itu untuk diri kita sendiri, saudara-saudara. Kita harus meniru Paulus. Paulus sudah meneruskan rahasia Kristus itu kepada kita, maka kita itu harus melakukan hal yang sama. Mari kita ucapkan teman sebelah kanan atau sebelah diri kita, saya mau meneruskan rahasia Kristus. Satu, dua, tiga. Saya mau meneruskan rahasia Kristus. Saudara-saudara, kita mau orang lain juga turut di dalam ahli waris rahasia Kristus. Kita juga mau orang lain turut menjadi peserta ahli waris rahasia Kristus. Saudara-saudara, rahasia Kristus ini menjadi satu-satunya alasan mengapa kita hidup di dunia ini. Rahasia Kristus ini yang akan terus menyemangati hidup kita di dunia ini. Kesulitan, tantangan, ancaman hidup, masalah, penyakit, atau berbagai kemalangan di dalam hidupmu tidak akan pernah mengalahkan kita. Oleh karena apa? Karena kita memiliki rahasia Kristus. Amin. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, untuk alasan inilah aku Paulus, orang yang dipanggil di dalam pelayanan sondoktin bagi kaum non-Yahudi. Paulus ingin para pendengar, para pembaca suratnya tahu bahwa dia ada karena mereka, yaitu kaum non-Yahudi. Luar biasa Tuhan itu ya. Tuhan sudah memilih Paulus, Saulus sebelumnya, sebelum dia bertobat. Paulus, dia adalah orang Yahudi yang pintar, dia orang Yahudi yang kaya, dia itu mempunyai pengaruh yang kuat di dalam komunitas orang-orang Yahudi. Paulus diselamatkan hanya semata-mata karena kasih kanuninya Allah yang ada di dalam kehidupan dia. Dan Tuhan memberikan mandat mengutus Paulus untuk memberitakan sound doktrin bagi orang-orang non-Yahudi. Saudara-saudara, ketika Paulus dengan semangat memberitakan sound doktrin, orang-orang Yahudi marah. Karena apa? Karena menganggap Paulus itu sebagai orang yang murtad, sebagai pengkhianat hukum Yahudi, taurah, hukum taurat itu. Dan tentu saja mereka menganggap Paulus itu adalah orang yang telah melawan Tuhan mereka. Oleh karena alasan itu, orang-orang Yahudi ingin menangkap Paulus, ingin memenjarakan, ingin membunuh, agar Paulus berhenti memberitakan sound doktrin. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata bahwa dia itu adalah tawanan Yesus Yesus Kristus. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa dia hidup, keberadaannya itu ada di bawah kendali, di bawah kedaulatan Allah. Rasul Paulus mau mengatakan bahwa segala aspek kehidupannya, apakah itu baik atau itu buruk, semuanya itu ada di dalam bagian rencana Allah. Amin. Rasul Paulus tahu bahwa orang Romawi tidak bisa menahan dan menangkapnya. Rasul Paulus tahu bahwa orang Yahudi tidak bisa menjahati kehidupannya. Rasul Paulus tahu bahwa Kaisar tidak bisa mengeksekusinya. Kecuali apabila itu bagian dari rencana Allah untuk kehidupannya. Paulus melihat bahwa dia itu adalah tawanan Kristus Yesus. Berarti Paulus melihat Yesus Kristus itu adalah penyebab utama dibalik pemenjaraannya. Paulus mau mengatakan bahwa Yesus Kristus berdaulat atas kehidupannya. orang-orang Romawi mungkin telah menahan dia. Tetapi Paulus itu terikat kepada Kristus yang faktanya Yesus telah menepus dia dari kematian dan dari dosa-dosanya dan dia diberi kehidupan yang baru. Paulus adalah tawanan Yesus Kristus terikat kepada selamanya. Kemanapun dia pergi dia tahu bahwa Allah ada di pihak dia. Saudara-saudara mari kita baca di dalam Efesus 3 ayat 4. Apabila kamu membacanya kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Saudara-saudara saya mengambil pendapat dari Believers Study Bible apa itu rahasia Kristus. Rahasia yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu bertentangan dengan rahasia yang dimaksud oleh para pengikut sekte. Di mana para pengikut sekte itu mengatakan rahasia yang mereka punya itu adalah rahasia yang hanya dimiliki oleh para elit sekte. Para pemimpin-pemimpin sekte mereka. Tetapi saudara-saudara rahasia yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu adalah justru untuk menyingkapkan untuk mempublikasikan rahasia yang telah terpendam lama. Bahkan rahasia yang paling terbesar adalah Allah itu menyambut orang-orang non-Yahudi masuk di dalam kerajaannya menjadi peserta rahasia Kristus dan menjadi ahli waris yaitu memperoleh janji-janji seperti orang Yahudi. Jadi saudara-saudara keberadaan kita orang non-Yahudi itu sejajar dengan orang-orang Yahudi. Amin. Saudara-saudara Paulus menerima mandat secara langsung dari Allah untuk memberitakan dispensasi kasih karunia yaitu sound doktrin bagi orang-orang non-Yahudi. Sama seperti Musa juga mendapat mandat secara langsung dari Allah untuk memberitakan dispensasi hukum yaitu Torah bagi orang Yahudi. Rasul Paulus menulis kepada kita orang non-Yahudi. Dia menulis untuk menyampaikan kepada kita sound doktrin Yesus Kristus yang seharusnya kita ketahui. Di dalam Kristus Yesus dan karena Kristus Yesus kita menerima rahasia Kristus itu. Itulah yang membuat kita ini menjadi istimewa di dunia ini. Jadi saudara-saudara apa yang membuat kita ini hidup kita ini istimewa. Pertama karena kita mengenal rahasia Kristus. karena kita memahami rahasia Kristus. Kita tidak bermegah untuk hal lain di dunia ini. Kita tidak bermegah tentang siapa diri kita menurut ukuran dunia ini. Kita bermegah di dalam rahasia Kristus Yesus. Amin. Mari kita ucapkan bersama-sama Aku bermegah oleh karena rahasia Kristus. Satu, dua, tiga. Aku bermegah oleh karena rahasia Kristus. Mari kita baca di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasih aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bagaimanapun juga roh kudus menggerakkan Paulus untuk menulis di dalam Roma 11 ayat 13 Roma 11 ayat 13 Aku berkata kepada kamu hai bangsa-bangsa bukan Yahudi justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi aku menganggap hal itu adalah kemuliaan pelayananku. Saudara ingat saudara-saudara bukan Petrus bukan Jakobus bukan Yohanes yang menjadi rasul kita untuk orang non-Yahudi Paulus itu adalah rasul kita Paulus itu adalah orang yang diutus oleh Allah yang maha kuasa kepada kita orang-orang non-Yahudi Paulus itu adalah juru bicara Yesus Kristus kepada kita orang-orang non-Yahudi amin saudara-saudara di dalam Efesus 3 ayat 2 kita membaca bahwa Yesus Kristus memberikan rahasia dispensasi kasih karunia Allah kepada rasul Paulus sehingga kemudian kita dapat menyampaikan informasi dan rahasia itu kepada kita orang-orang non-Yahudi dan hari ini rahasia Kristus itu sudah terbuka bagi kita semua tidak ada lagi misteri atau rahasia yang belum dibukakan oleh Allah kepada kita melalui Paulus Allah menyingkapkan rahasia Kristus kepada kita kita mengenal rahasia Kristus sebagai ajaran yang sehat sound doktrin yang selalu diagung-agungkan oleh Paulus saudara-saudara rahasia Kristus itu membawa kemuliaan di dalam kehidupan kita dua kuncinya saudara-saudara karena Kristus Yesus dan dalam Kristus Yesus alangkah beruntungnya alangkah bahagianya kita ini kita sudah mengenal rahasia Kristus itu kita sudah memahami rahasia Kristus itu hiduplah di dalam rahasia Kristus itu dan teruskanlah rahasia Kristus itu supaya orang lain juga dapat mengenal orang lain dapat memahami rahasia Kristus itu sehingga mereka dapat menjadi peserta rahasia Kristus dan ahli waris rahasia Kristus amin son doktrin ajaran yang sehat adalah kunci untuk membuka kehidupan di dalam Kristus dan karena Kristus terima kasih Terima kasih.